Pemirsa, kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham sore ini bersama Anggit Hermawati dan curu kamera feris Kaimanuel. Ya, Anggit, bagaimana perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan? Iya, baik Andra dan juga Pemirsa, jika kita mereview, tadi pagi indeks harga saham gabungan sempat dibuka di zona hijau. Namun selang beberapa detik kami memantau pergerakan IHSG cukup fluktuatif dan terus memperlihatkan tren pelemahannya hingga penutupan sesi pertama dan juga pembukaan sesi kedua serta jelang penutupan sesi kedua ini. Di mana tadi indeks harga saham gabungan sempat terkoreksi tipis sebesar 0,08% ke level 6.163,98. Dan pada jelang penutupan ini juga indeks saham LQ45 juga mengalami penurunan sebesar 0,65% di level 961.829. Investor tiga-tiga juga mengalami pelemahan sebesar 0,72% di level 449.873. Dan baru saja kami juga memantau dari 10 sektor yang mempengaruhi pergerakan laju indeks harga saham gabungan hari ini ke 10 sektor tersebut mengalami pelemahan. Di antaranya adalah dipimpin oleh sektor infrastruktur yang melemah sebesar cukup besar 1,11%, perdagangan melemah sebesar 0,58%, tambang juga melemah sebesar 0,47%, aneka industri melemah sebesar 0,45%, keuangan melemah sebesar 0,30% dan juga agrikultur melemah sebesar 0,22%. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, pada penutupan sesi kedua kita langsung saja melihat layar monitor Bursa Efek Indonesia. Pada penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan terus memperlihatkan tren pelemahannya berada di zona merah di level 6137,42% atau terkoreksi sebesar 0,51%, tepatnya di 31,68 basis point. Dan kita bisa melihat informasi terkait volume perdagangan adalah sebanyak 14 miliar lembar saham, untuk nilai perdagangan adalah sebanyak 6,1 triliun rupiah, dan juga trading frekuensi adalah sebanyak 458.023 kali. Kita bisa melihat informasi terkait Top 5 Genels, di nomor pertama tadi ada saham dengan kode emiten BQKX, dan laju harga saham gabungan atau IHSG ini diprediksi oleh sejumlah analis terus tertekan, karena saat ini adanya, hari ini pelantikan anggota DPR RI untuk periode terbaru yaitu 2019-2024, di mana Direktur Investa Sarana Mandiri, Hans Kui, menyebutkan bahwa IHSG cenderung terkonsolidasi melemah, hari ini juga imbas dari adanya demonstrasi yang kemarin sempat kembali terjadi di depan gedung DPR RI, dan pelemahan IHSG hari ini juga diprediksi oleh sejumlah analis, karena investor atau pelaku pasar tengah memantau data inflasi, data inflasi, maksud kami yang tadi siang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Sentimen, juga datang dari global, diantaranya adalah Perang Dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok, ini kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir investasi dari Tiongkok, selain itu perusahaan Amerika Serikat juga diminta untuk melepas investasi pada perusahaan Tiongkok, dan ketidakpastian yang melanda pasar global ini cukup membuat pelaku pasar saat ini white and sea. Andra? Ya Anggit, lalu saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan sampai sore ini? Ya baik Andra, untuk melihat saham-saham yang aktif diperdagangkan, kita kembali ke layar monitor Bursa Efek Indonesia, sesaat lagi top 5 gainers dan juga top 5 frekuensi akan muncul di layar monitor, ini informasi terkait indeks harga saham gabungan sempat memperlihatkan angka tertingginya tadi di level 6.173, dan top 5 gainers, nomor pertama diisi oleh saham dengan kode emiten SKYB, dilanjutkan dengan saham kode emiten AHAP, nomor tiga ada saham dengan kode ARTO dan top 5 frekuensi, nomor satu ada saham dengan kode MNCN, nomor dua ada saham dengan kode MAMI, dan dilanjutkan dengan saham kode IPTV. Saham-saham yang berkontribusi aktif untuk menekan laju indeks harga saham gabungan secara signifikan, yang pertama ada saham dari PT Telekomunikasi Indonesia TBK, menurun sebesar 2,09 persen, selanjutnya juga ada saham dari PT Sumber Alvaria Trijaya TBK, melemah sebesar 7,04 persen, selanjutnya ada saham dari PT Bank Sentral Asia TBK, juga melemah sebesar 0,33 persen. Demikian, Andra. Baik, terima kasih, Anggit Hermawati melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.